Tensi dan emosi kian meningkat jelang perebutan juara Liga 1 musim ini Gesekan antar pemain pun tak bisa terhindarkan Hai Youtube, selamat datang di channel Kulu Kulu Hanif Shahbandi dan Brawa Nouri terlihat emosional di Laga Bali United vs Arema FC Keduanya bahkan nyaris baku hantam di Laga ini Ada gerakan tangan dari Hanif yang membuat emosi Nouri semakin meledak-ledak Beruntung keduanya langsung dipisahkan Sejatinya bukan kali ini gerakan tangan pemain menjadi pemicu keributan Berikut daratan momen pemain saat mengeplak kepala lawan dan temannya di sepak bola Indonesia Simak ulasan kami berikut ini ya Reski VS Komang Komang, kita lihat pemirsaan terjatuh Ini dia yang terlambat, kita lihat Pahan ya Ini dia diperbolega Ini dia kita lihat Ada plak Yang dipoles Kepala dari Komang, pemirsaan dari Reski Fahdi Oh ada gerakan tangan pemirsa dari Reski Fahdi ya Ada gerakan tangan dari Reski Fahdi yang mengenai Komang Ferdinand VS Carlos Masih terjadi duel Jadi kita lihat bagaimana Astahui Atau Ferdinand Sinaga Berduel dia dengan Ivan Carlos Bagaimana gerakan yang dilakukan Oh ini bukan elbow Tetapi ada sebuah gem Yang dilepaskan oleh The Dragon Kepada Ivan Carlos Dan ia juga menyusul Ang Suparman Mandi lebih cepat Daripada Rekan-Rekan di timnya Malam hari ini Dan tampaknya Ya benar Kartu Wow Kartu merah Juga diberikan kepada Ferdinand Sinaga Yang dianggap sengaja Melakukan elbow Kepada Ivan Carlos Hendrik versus Jayus Hendrik Marcelino Oh Nanti kita akan lihat Apakah memang ada kesengajaan Dari Marcelino Karena wasit ada begitu dekat tadi Tempat kejadian Dan Kartu kuning untuk Hendrik Marcelino Kemudian Rakan susu lantangnya Menyentuh Kepala dari Jayus Hariono ini dia Ya Betul Sebetulnya tidak perlu juga dia lakukan Kita lihat Tapi Hamka versus Rifqi Baymato versus Andri Suboseto versus Kambuaya Dicoba diambil Dan Oh Baru menjadi pelanggaran pertama Asisten wasit Pengangkat bendera Pelanggaran dari Riki Kambuaya Kartu merah Diberikan kepada Riki Kambuaya Karena Oh oh Baru saya katakan Tiga drama Akhirnya Justru berakhir Dengan emosional Dan kita lihat Bonai mencoba menenangkan Dan kakak Ruben Kepada Riki Kambuaya Kita lihat Coba ditenangkan oleh kakak Ruben Seniornya Sama dari Papua Kita lihat kali ini Drama seperti tadi Sangat disangkan Tapi memang sekarang menegangkan Pertandingan dia Benar Ini dia ya Kita lihat Riki Wawan VS Paceko Ya kita lihat tadi Ada sedikit kerucuan ya Antara Wawan Oh Apa yang terjadi Bapak Bersa Wawan sama William Paceko Terlibat pertengkaran Itu Keliatannya Wawan Agak kesal ya Dengan Kesilapan Dari William Paceko Yang melapaskan Ya sementara Ada Kles Yang terjadi tadi Antara Oh Kartu Merah Oh Ternyata gini oleh Pemirsa Wawan Kena kartu merah Dan sekarang Di sisa waktu Ya Spiderman harus mendapatkan Kartu Merah Pemirsa Leo VS Rumbino Pemirsa 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 Ternyata gini oleh Patrik Wanggai kali ini Coba untuk ngerobot bola dan kita lihat duel terjadi dengan Reski Pani Wanggai Dengan rambut barunya, seperti bule ini Ini kita lihat ya Lumayan asli kelahiran Nafiri Eze vs Bauman Oh kita lihat pemirsa apa yang terjadi Jonny Bauman dengan Ezequiel yang dua sel Mereka terlibat pertengkaran Dan ini cukup menarik karena duet Jonas Yang biasanya saling membantu kali ini Mereka terlibat pertengkaran Apa yang terjadi di sedang KPM Di bagian dari Bali Dimana tadi Ezequiel yang dua sel terlihat emosi Dan sempat mengeplak kepala dari Jonny Bauman Apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini Mungkin agak sedikit kesal Kondua sel tadi Bola tidak segera ke depan Nori vs Hanif Oh apa yang terjadi Pelanggaran terjadi pemirsa Oh kita lihat pemirsa Hanif Shabandi Oh kita lihat pemirsa Terpancing emosinya Hanif Shabandi Dengan berawan Nori Dua-duanya emosi ya Bukan hanya Hanif Terlihat dua-duanya emosi Masih sangat kesal Jadi inilah dia duel Yang terjadi apa yang terjadi sebenarnya Oh pelanggaran dari Hanif Pelanggaran dari Hanif Rawa Mara Oh tangan Ada gerakan tangan dari Hanif Shabandi Tangan Hanif harusnya tidak ikut bermain Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan Berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya Itulah deretan momen pemain saat Menggeplak kepala lawan Dan temannya di sepak bola Indonesia Sikap emosional pas sepak bola Memang harus dimaklumi Asalkan sesuai dengan batas kewajaran Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya